Mengawali berita yang pertama pemirsa seorang warga yang mengaku BRIMOB di ringkus jajaran Polres Kudus lantaran menggondol satu unit mobil BRIO pacarnya Beragam modus dilakukan oleh para penjahat untuk mendapatkan sasarannya seperti yang dilakukan oleh seorang warga berinisial AA Dengan berpura-pura menjadi anggota BRIMOB Semarang dengan berbekal senjata api dan KTP dan kartu anggota BRIMOB palsu pelaku berhasil menggondol satu unit mobil BRIO merah milik pacarnya Kapolres Kudus mengatakan sebelumnya tersangka mengajak berkenalan korban berinisial D warga Kabupaten Rembang melalui media sosial dan dilanjutkan dengan pertemuan beberapa kali Setelah D yakin bahwa pacarnya merupakan anggota BRIMOB AA mengajak D untuk sholat di Masjid Menara Kudus dan kunci mobil D diberikan kepada tersangka Setelah korban keluar ternyata tersangka dan mobilnya sudah tidak ada di tempat Setelah korban melaporkan kejadian tersebut polisi berhasil menangkap pelaku di meranggen demak beserta mobil BRIO, pistol, KTP, dan KTA BRIMOB palsu Dari keterangan terus sangka, barang pendukung seperti senjata api, KTP, dan KTA palsu tersebut didapat melalui online Mengaku sebagai anggota BRIMOB, seperti yang saya sampaikan tadi Memang kasus-kasus peni banyak terjadi di masyarakat Apalagi dengan ditunjang untuk memuluskan niatnya Dia menggunakan senjata, ya itu menunjukkan senjata KTP, dan sebagainya Itu untuk memuluskan niatnya Maka tadi saya sampaikan kepada masyarakat Untuk tidak bermudah-mudah percaya Terhadap adanya upaya-upaya penipuan Atau perkenalan-perkenalan yang mengaku sebagai aparat Ya, baikpun itu pori maupun TNI Serta insasi-insasi lain Kami harapkan untuk mengecek Mengecek Ke insasi terdekat Misalkan dia mengaku polisi, silahkan ke polsek Polsek akan membantu mengobirmasi Pistolnya kamu dapat dari mana mas? Dari online Kemudian KTA-nya? Dari online juga Itu kamu gunakan untuk apa mas? Itu kalau Sobkan, nebet, itu Cicak itu awalnya Nah kamu pekerjaannya apa mas? Pekerjaannya apa mas? Pekerjaannya ikut dapat Kalau kau ngaku sebagai ngutah berubur Kenapa alasannya? Duduk ingin jadi polisi juga Apa saja hasilnya itu mas? Belum Eh, berapa pelurunya? Isinya berapa itu? Isinya kotri itu Atas kejadian tersebut Kapolres Kudus berpesan Agar memiliki pacar atau orang dekat Yang mengaku aparat kepolisian Jangan langsung dipercaya Atas perbuatannya AA dicerat pasal 372 KUHP Tentang penggelapan dengan ancaman Pidana maksimal 4 tahun penjara Mas Rukin, Simpang 5 TV Melaporkan Terima kasih Terima kasih